Intro Saya ada rasa kecewa, ada rasa tersinggung kalau seandainya kan tanggung jawab saya atau apa yang saya lakukan kepada istri itu dianggap tidak ada Karena menurut saya suami yang sudah menafkah istrinya, suami yang sudah bekerja memberikan yang terbaik untuk istrinya Namun ternyata dianggap sebelah mata, di pandang sebelah mata sama orang lain itu menimbulkan luka di hati saya Hai pemirsa rasis, usai Rizky Bilar diberi jalan damai perihal KDRT terhadap Lestike Jorah Prasangka buruk netizen terhadap ayah muda satu ini memang sulit untuk meredah ya Lama gak muncul lagi sebagai host di acara TV, bener gak ya Rizky Bilar cuma numpang hidup pada sang istri? Sebenernya gini, saya tuh kan dulu memang jarang ngeposting-posting ya Jadi kegiatan-kegiatan saya tuh jarang-jarang saya posting, makanya banyak yang menganggap saya tuh tidak bekerja Saya tuh tidak melakukan sesuatu apa-apa Padahal, kalau kita berkaca, kalau kita lihat, kalau mungkin anda-anda tahu siapa itu Khabi Lem Khabi, seorang selebgram dari Itali, itu dia tidak kemana-mana Hanya di rumah, hanya mengejar konten di rumah Tapi, dia hanya di rumah, namun mampu menghasilkan belasan miliar Bahkan puluhan miliar Nah, bayangkan, kalau orang itu tinggal di Indonesia Dia akan dikatakan seperti aku, mungkin dia akan dianggap Ngepet kali ya, kasarnya begitu kan Ya, itu tadi Karena banyak masyarakat awam kita yang melihat bahwa Yang menilai bahwa Kerja itu harus terlihat Dan juga Bukan salahnya saya sih Saya tuh kan orangnya dari dulu tidak selalu memposting kegiatan-kegiatan sosial saya Lagi meeting, saya tidak pernah posting Saya memposting apa yang saya senang lakukan Bukan untuk kebutuhan publik gitu kan Jadi, sehingga akhirnya menimbulkan persepsi tersebut di masyarakat Setelah saya diambil sahamnya seberapa persen Itu kan saya mendapatkan cash out yang cukup besar bagi kami saat itu Lewat perusahaan yang saya dirikan, lewat perusahaan yang saya bangun Gitu Nah, makanya Saya saat itu berpikir untuk Ya udah, gue istirahat dulu deh di TV Gue pengen coba Jalanin bisnis, coba membangun Jaringan-jaringan Saya juga ada tanggung jawab Kepada investor Bukan tanggung jawab secara hukum ya Tapi tanggung jawab secara moral Karena saya kan sudah mendapat uang yang besar di depan Ya, sebenarnya kita kan Sudah expand Ke beberapa model bisnis ya Saya sudah punya F&B Sudah punya snack juga Namun saya akan mencoba sesuatu hal baru lah nanti Ditunggu aja lah Sesuatu yang belum ada di bisnis yang kita punya sebelumnya Saya menjadikan pekerjaan di LRKC adalah pekerjaan sebagai hobi gitu ya Bukan untuk mencari duit Wah wah, gak nyangka ya Rizky Bilar emang sudah berkarir sebagai bisnismen sejak berstatus lajang Tapi, kalau belum diterima jadi host di acara TV Karena kasus KADRT yang lalu Kenapa ya gak eksis di medsos aja? Atau memang benar Rumor Bilar menumpang tenar pada Lesti Kalau kita balik ke belakang gimana? Dulu tahun lalu Saya di TV 5 program Lesti cuma 1 program Lesti cuma 2 program Barang saya sama Saya ada tas bi, sinetron, otw, host di lidah, sama facebooker Tapi tidak ada orang yang... Orang hanya... Orang menutup mata tentang hal itu gitu Tapi ketika sekali saya tidak berada di TV Lalu Lesti muncul di TV Orang langsung menganggap bahwa Wah itu istrinya pasti cari duit Orang langsung beranggap seperti itu Saat saya ketemu sama Lesti Itu kan saya lagi banyak program ya Lagi kenceng-kenceng ya gitu kan ya Lagi getol-getolnya cari duit kan Nah saat itu Netizen umum Itu Membanding-bandingkan Jadi bukan saat ini aja mereka membanding-bandingkan Dulu membanding-bandingkan Dulu sama Cuma bedanya Lesti ya di posisi terjipit saat itu Maksudnya gini Netizen umum Netizen umum menganggap bahwa Wah beruntung banget ya Lesti ya Dapet bilar udah gini-gini Padahal ya kita sama-sama beruntung Nah lalu Tidak lama setelah itu Mungkin maksudnya ada satu oknum fans Yang mengangkat berita lah Yang membuat postingan Membuat konten bahwasanya Wah enggak bukan bilar doang ya beruntung Lesti juga Dia pebisnis segala macem Punya usaha ini Punya usaha itu Niatnya untuk Membackup Lesti Bahwa supaya ini tidak Supaya tidak ada omongan miring Tentang orang Yang mana sebenarnya Berita tersebut Kayak yang dibilang Lesti Punya Rumah makan di Villa di Punculut Sama bayaran yang ditinggi-tinggikan oleh mereka Bayaran Offer yang ditinggi-tinggikan oleh mereka Itu sebenarnya tidak Tidak seperti itu Saya sudah mengkonfirmasikannya langsung Nah Awal Saya tidak mempermasalahkan hal itu Namun Pada akhirnya Ketika kondisi sekarang saya tidak bekerja Ini jadi bumerang Ini menjadi bumerang Gitu Orang menganggap bahwa Wah Gila Lesti Dibayar segitu Pengusaha ini Kok biar saya ngapa-ngapain Gitu Jadi menjadi bumerang Padahal selesai konfirmasi ke anaknya Anaknya Dia bilang bahwa Itu bukan punya dede Kalangin kalau punya dede Pasti dia akan promoin Gitu kan Kami ini kan Sama-sama anak-anak yang mendapatkan berkah setelah ketemu Setelah pertemuan kami Saya begitu Saya dengan ketemu Lesti Bertemu dengan relasi-relasi Yang akhirnya Bisa menjalani kerjasama dengan saya Lesti pun begitu Kenapa saya bilang Lesti pun begitu? Karena Anda bisa melihat Bagaimana perubahan Lesti Sebelum kenal sama saya Sampai sekarang Itu terlihat perbedaan yang sangat luas Tapi masyarakat tidak melihat hal itu Ibarat Ibarat pepatah Gajah Gajah Semut di Gajah di pelupuk mata gak kelihatan Semut di seberang lautan Kelihatan gitu kan Ada kalanya saya Ketrigger dengan hal itu Ada kalanya saya Bersifat sentimental Terhadap hal-hal seperti itu Ya justru kadang-kadang Isti saya yang menguatkan Cuma Apa ya Cuma kadang-kadang Isti saya itu Pengen meluruskan Tapi Tapi Dia sendiri memang Bukan tipe yang mau Apa yang terjadi di rumah tangga Ya yang paling tahu itu kan kita Sebenarnya Sebenarnya dengan saya Off produksi Dengan saya tidak mengeluarkan apapun Dengan saya mematikan Instagram Ini membuktikan bahwa Kembalinya kami Bersatu kembalinya kami Itu bukan karena cuan Bukan karena duit Ini sebenarnya mematahkan Omongan-omongan mirip tentang kami Yang bilang Wah Ini pasti Kena cuan Makanya balik lagi Kena duit Gitu lah segala macem Karena saya Saya tegaskan bahwa Kalau kami Kembali karena duit Saya udah banyakin konten Dari kemarin Saya udah buka Instagram saya Endorse Saya tetap jalan kan Begitu saya buka Instagram Ini saya sengaja Rehat Sengaja saya recovery Untuk Untuk Fokus lah Dengan keluarga gitu Jadi Karena tidak adanya produksi Saya akhirnya Memutuskan untuk Mengistirahatkan anak-anak dulu Jadi sampai Tiba waktunya Ketika kami udah Siap kembali Udah siap untuk Mengisi konten-konten kesalahan kami Atau menghibur Anda-anda Ya nanti kami akan Tampil lah Oh Jadi memang sama-sama beruntung ya Mereka ketemu satu sama lain Sudah melupakan yang lalu Dan siap fokus Membangun lembaran baru Nah Ngomong-ngomong soal yang baru Tahun baru Udah gak jauh di depan mata nih Kira-kira Apa ya Resolusi Rizky Bilar Buat tahun 2023 nanti Untuk resolusi yang pasti Mudah-mudahan Warga saya semakin diperkuat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kami lebih kuat lagi dalam menghadapi hal apapun Mudah-mudahan saya juga Bisa semakin belajar Tidak hanya menjadi suami yang baik Namun juga Menjadi ayah yang bisa menjadi Tau laden bagi anak-anak saya Ya apapun kesalahan yang pernah saya lakukan Ya saya Bilang apapun ya Kesalahan yang saya lakukan gitu Karena Ya saya kan gak sempurna Pasti ada kesalahan yang saya lakukan Mudah-mudahan saya bisa belajar Terus Mudah-mudahan Kami ini Orang tua ini Bisa menjadi orang tua yang Menjadi contoh lah Bisa mendidik anak-anak kami Sehingga menjadi anak-anak yang membakti Terus resolusi Untuk dalam bidang karir Ya mudah-mudahan Kalau memang Allah atau Tuhan masih mengizinkan Ya mudah-mudahan saya bisa Kembali lagi Ke Layar kaca Itu bukan sesuatu yang dipaksa Karena kan Setiap Satu pintu tertutup ada Se-950 pintu lainnya Enak gitu Ya mudah-mudahan lah Apapun langkah-langkah yang saya jalankan Bisa Bisa dipermudah Oleh Allah Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, Comment, and Share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis More artis Dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Selamat pagi Tidak Turut Tidak Tidak Terima kasih.